Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang disampaikan oleh sebagian ulama terkait dengan resepnya seorang suami agar menjadikan istrinya bahagia baik di malam hari maupun di siang hari tapi khusus pada kajian ini karena berhubungan dengan Ramadan maka ini termasuk tips membahagiakan istri di malam hari ketika berada di bulan puasa, bulan puasa di bulan Ramadan apa yang dimaksud dengan tips-tips itu mari kita simak kajiannya dan ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang halal semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah amin ya rabbal alamin bihasabiba'adil ulama'i sesuai dengan pandangan atau pendapatnya sebagian ulama' wa khubara'il jinsi wa khubara'i dan para pakar al-jinsi seks wa minha' diantara pandangan-pandangan itu irdau'u zawjati irdau'u memberikan kepuasan azawjati pada seorang istri filjimai' dalam al-jimai' atau dalam melakukan al-jimai' bihasab'i dengan menghisap bihasab'i zawjati bihasab'i zawjati bihasab'i zawjati kacang kacangnya apem azawjati apemnya istri wa taqabili farjiha' dan mengecup atau mencium farjiha' apemnya au taqabilihi atau menciumnya min khilal al-qiyami dengan melakukan bihataynittariqatayni dengan dua cara ini yaitu menghisap dan mengecup menghisap kacang dan mengecup apem yumkino dapat antaj'ala menjadikan azawjati istri tasilu ia sampai ila zirwati al-mut'ati ila zirwati pada puncak al-mut'ati kenikmatan al-jinsiyati seksual hadihi adapun ini tariqutun adalah cara mukhtasaratun cara yang ringkas li'amali syaftil bizri untuk melakukan syafti penghisapan al-bizri pada kacangnya apem wa taqabilih mahbali dan mengecup atau mencium al-mahbali apem jadi ini cara-cara bagaimana menghisap atau mengecup kacang atau kacangnya apem biar enak bagaimana tata caranya masul bizri menghisap kacang kacangnya apem wa qublatul mahbali dan mencium atau mengecup al-mahbali apem maso satun menghisap a'ati berikanlah maso menghisap aw-la'qo atau menjilat al-bizri kacangnya apem jadi berikan artinya dipersilahkan agar menghisap atau menjilat kacangnya apem yumkino dapat ayu wa fira memberikan menyediakan artinya seorang suami dapat menyediakan al-mahso pada penghisapannya dogatan dengan penekanan a'amak yang lebih mendalam if'al lakukanlah zalika hal itu bibat'in atau bibut'in dengan pelan wazid dan tambahkan ad-dogata tekanannya ma'aziyadati al-ifarati ma'aziyadati seiring dengan peningkatan atau penambahan al-ifarati perangsangan jadi cara menghisap kacang atau menjilat kacang itu bisa juga dengan adanya penekanan yang lebih mendalam kemudian lakukan dengan pelan dengan lambat kemudian sedikit lebih menekan seiring dengan meningkatnya al-ifarati perangsangan kemudian berikutnya adalah qublatul mahbali mengecup al-mahbali apemnya ya apemnya istri qubbil kecuplah atau ciumlah mahbala zaujatika apem istrimu bianfasika dengan beberapa nafasmu ada fiati yang hangat wannisa'u sedangkan ada pun kaum istri yu'ajib mengagumkan hunna kepada mereka bihi dengan sebab kecupan atau penciuman pada apemnya aktharo dengan lebih lebih dahsyat dengan kata lain hal itu lebih memikatnya khosotan khususnya fi mantiqoti pada wilayah asyafraini dua bibir apemnya jadi dua bibir apem itu semakin diciumi dikecup semakin senang apem apem yang istimewa itu dakhil al-fakhti di dalamnya al-fakhti paha yumkino dapat ayyajala menjadikan ihsasu syafataika ihsasu perasaan syafataika kedua bibirmu tatfu tatfu mengambang mengapung alal jildi pada kulitnya ya kulitnya apem itu syuuran dengan perasaan biljununi dengan kegilaan jadi perasaan dari dua bibir ketika kedua bibir ini mencium apem maka akan menimbulkan perasaan dengan kegilaan artinya berada dalam kenikmatan yang luar biasa paham ya jadi dari apa yang kita kaji ini adalah tips tips untuk suami yang mana suami ini ingin memberikan kebahagiaan kepada istrinya khususnya ketika berada di bulan Ramadan kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan di malam hari hal itu bisa dilakukan dengan cara mengecup kacang apemnya atau menjilatnya atau mencium apemnya insyaallah hal itu akan memberikan kebahagiaan yang mantap kebahagiaan yang maksimal kepada pasangan pasangan yang halal mengkaji kajian yang seperti ini adalah kajian yang barokah kajian yang indah karena ini adalah tips dan ilmu untuk para suami yang baik suami yang hebat suami yang dapat memberikan kebahagiaan yang baik kepada pasangan halalnya khususnya di bulan ramadhan kalau siangnya puasa tapi kalau malamnya tetap kita melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti itu paham ya kemudian untuk para pengkaji pengkaji channel ma'ad at-tamimi kalian juga bisa menyimak kajian-kajian yang lain melalui playlist channel ini ada playlist kajian kitab fathul iza ada juga kitab asrarul jima ada juga kitab rotul uyun juga ada kitab ihya ulumuddin ada kajian hadith kajian tafsir nahu-nahu dasar dan juga kajian jami'udurus yang jelas semuanya dikaji tujuannya agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di dunia dan di akhirat semoga bermanfaat amin ya rabbal alamin ian